Intro 5, 4, 3, 2, 1 Asian Agriculture and Food Festival 2018 resmi dibuka dari 28 hingga 30 Juni 2018 di Jakarta Convention Center JCC ASAFF diselenggarakan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI dengan Ketua Umum Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko yang sekaligus membuka acara tersebut ASAFF 2018 mengusung tema Transforming Challenge into Opportunities Agricultural Innovation and Food Security Ada kegiatan utama yaitu Konferensi Pangan Asia, Pameran Pertanian Asia, Forum Bisnis, Food Festival, dan Anugerah Penghargaan Inovasi Pertanian Dengan diselenggarakannya ASAFF 2018, HKTI ingin mengangkat berbagai produk unggulan Indonesia ke kancah dunia Ketua Umum HKTI Muldoko melihat tantangan yang dihadapi petani Indonesia dapat diakomodasi dengan adanya event se-Asia ini Berikutnya yang ketiga adalah kegiatan ASAFF ini bisa mengadopsi berbagai teknologi dan inovasi Kita berbicara pertanian tidak bisa dilepaskan oleh perkembangan teknologi dan berbagai inovasi yang telah ditemukan Untuk itu melalui ASAFF ini kita mengurang dari berbagai negara-negara yang sudah maju di bidang teknologi pertanian Sehingga melalui ASAFF ini terjadi transformasi ilmu, knowledge, dan berbagai hal yang bertujuan untuk bisa meningkatkan kualitas dan produktivitas oleh petani dan pertanian Indonesia Tiga hal utama inilah kita melalui ASAFF ini bisa kita galang bersama-sama agar HKTI menjadi salah satu elemen yang pada akhirnya bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia Muldoko mengharapkan HKTI dapat menjadi elemen yang positif untuk masyarakat Indonesia HKTI dapat menjadi jembatan antara petani, pusat riset, pemerintah, dan pengusaha Di Akwi Muldoko, terdapat lima hal yang menjadi masalah petani Pertama, masalah berkurangnya lahan pertanian Kedua, permodalan Ketiga, teknologi Keempat, pengelolaan Dan kelima, pasar Dari Jakarta, Tim Nusantara TV melaporkan